Cuman ini yang perlu kita ketahui Nggak semua orang bisa ke luar negeri Harus dengan mental dan juga keberanian Serta pengalaman dan uang yang cukup Hola netizen yang berbakti Sharifa wanita asal wajo yang menolak lamaran asib ahli pria asal India Merasa terjebak nih soal hubungannya dengan asib ahli borek Sharifa menjelaskan awal perkenalan dengan ahli berawal dari aplikasi whatsapp Melalui grup berbagi video motivasi Islam Sharifa mengaku menyimpan nomor asib ahli karena dipikir dia perempuan Asib ahli juga merayu Sharifa untuk diajak menikah Sharifa menyampaikan dirinya juga sempat memblokir nomor asib ahli Meski demikian asib ahli tetap berusaha menghubungi Sharifa Padahal kurang lebih sebulan hilang kontak Sebulan kemudian asib ahli tiba-tiba menghubunginya lagi Saat Sharifa kembali mendownload aplikasi whatsapp Sebenarnya Sharifa mengaku kasian dengan asib ahli Bahkan Sharifa merasa tertekan karena harus menjalani hubungan itu Dalam klarifikasinya Sharifa sapaan akrabnya Mengatakan ia banyak mendapat komentar negatif dari netizen yang terhormat Padahal netizen yang tercinta sama sekali gak tahu nih masalah antara dirinya dan asib ahli pria asal India itu Nah gimana nih kalau tanggapan dari netizen yang budiman? Baru bangun tidur buka hp lihat berita ini Kemes aku keket Tapi udah kebaca sih ya dari cara jawabnya yang kayak bingung gugup gelagapan Tadi mau jawab satu tahun eh tahan gak jadi Seharusnya kalau dari awal emang udah merasa terganggu Udah gak suka Dari awal gak suka Terganggu Gak nyaman Tertekan Ya harusnya juga gak usah ditanggepin Gak usah direspon Dari awal gak usah ditanggepin Gak usah direspon gitu loh Di blog aja udah selesai Kalau dia masih menghubungi dengan nomor yang lain Dia ganti nomor Hapus semua akses berhubungan sama dia gitu loh Gak mungkin kan dia ujuk-ujuk jatuh cinta Sedalam itu dan senekat itu Kalau gak dikasih harapan Apalagi dengan kasih nomor rekening Kasih alamat Itu secara gak langsung udah kasih harapan loh sama dia Gak mungkin Gak mungkin juga kan dia bisa tiba-tiba senyaman itu gitu loh Sedalam itu gitu loh Rasanya gak mungkin Kalau gak ditanggepin Kalau gak direspon dari awal Kalau memang merasa tertekan dari awal Ya gak usah ditanggepin dari awal juga gitu Kasihan anak-anak orang Bang Akas gimana ini bang Akas Gak beda cerita Aduh Bang Ali semangat ya Di dunia ini ya Gak ada satupun manusia yang mau berbuat salah Semua mau berbuat bener Nah kalau di pihak kalian tuh merasa bener Yaudah samperin aja itu si Ali Selesaikan masalah kalian tuh baik-baik Bukan malah viral kayak gini di sosmed Semakin banyak ngomong Semakin banyak dibully netizen Karena netizen ki Banyak pinter Ingat Apapun yang kita tanam Suatu saat pasti akan menuai Boso jawa nih Wong nantur tuh bakal Salam Salam Waras Enak banget Minta maaf Ujik-ujik minta maaf Gimana tuh yang udah masuk rekening Tapi itu gak apa-apa sih Itu persoalannya diorang ya Gak usah ikut campur kitanya ya kan Cuman ini yang perlu kita ketahui Gak semua orang bisa ke luar negeri Harus dengan mental dan juga keberanian Serta pengalaman dan uang yang cukup Dia kesini bener-bener Dia kesini dengan tekat yang bulat Dan pastinya punya harapan Eh ujuk-ujuk kesini lu blokir Lu kasih harapan palsu Abis itu lu minta maaf Dan suruh pulang Jangan ganggu lagi Eh Saripe Itu manusia Punya akal, pikiran, punya hati Dan punya juga dana Yang udah ditransferin ke lu Seenggaknya kalau lu gak niat Nih jangan diladenin Apalagi lu kasih foto KTP Sampai nomor rekening Jangan dong Kesian tuh manusia Yang aku mau ketawa Dia malah memputar balikan fakta Entah faktanya benar atau tidak Intinya cuma satu Lupeh Jangan diladenin dari awal Jangan diladenin ganti nomor Udah usai Udah selesai Sekarang bingung kan lu Bingung gak lu Bingung dong Pastinya Apalagi denger-dengar nih Dia ini Si Ipeh ini Katanya udah punya suami Tapi gak tau kebeneran atau enggak Beneran atau enggak Tapi kalau memang bener Waduh Waduh Bahaya nih Bahaya nih Bisa dituntut loh Bisa dituntut ya Kalau belum ya Alhamdulillah Kalau belum ya Apa salahnya gitu kan Klarifikasi bertemu Dengan si Alinya Ngomong dengan benar Dengan baik Jangan dari jauh-jauhan gitu Kasihan loh Yang bikin aku Gak masuk akal itu apa ya Tiba-tiba Klarifikasi Tapi ngelahawak Setelah itu Minta maaf Dan bilang apa Jangan ganggu aku lagi Waduh Kira lu siapa yang mau diganggu Kalau gak punya urusan Kamal lu juga gak diganggu Kalau gak ada sangkut paut juga Gak akan diganggu Tiba-tiba ujung-ujung ganggunya Kan gak mungkin Gimana sih Peh Sebaiknya Saripa Tidak usah lah Klarifikasi Masalah Peristiwa yang telah dilalui Bersama Ali Karena apa yang ditanyakan oleh orang Itu Saripa ini gak begitu tanggap Apa yang ditanya Itu kurang jeli Cara menjawab pertanyaan dengan baik Sehingga jawaban itu sering Seolah-olah memojokkan Ali Ali lah yang bersalah gitu Ya Artinya kalaupun Memang Ali bersalah Ini Memojokkan Ali gitu Ya Menyebarkan aib seseorang gitu Nah ini adalah dosa Ya ini dosa ghibah Kalaupun itu benar Dan kalau ini tidak benar Berarti fitnah Nah hukumnya nanti Kalau misalnya ini berkepanjangan Akan menjadi Saripa sendiri yang berat ya Bisa jadi Saripa Terkena hukum berlapis nanti ya Dikenakan hukum Tipu Tipu Sengaja Mencari alasan-alasan Ingin apa gitu Dan lain sebagainya Sehingga Diam aja lah ya Diam Gak usah lagi komen Klarifikasi dan lain sebagainya Karena apa yang ditanyakan orang Saripa ini gak begitu cepat tanggap Apa yang ditanyakan Apa yang tersirat di dalam pertanyaan Itu gak jelas Dengan jawaban yang Yang mau Yang diharapkan oleh pendengar gitu Sehingga Kebanyakan Memojokkan Ali gitu Dan apabila ini Ali merasa Memang benar Apa yang dikatakan itu Ini berupa ribah ya Ribah itu lebih besar dari dosa Dan kalau Ali tidak memahamkan Walau alam Dosanya lebih besar daripada jina Ya Dan kalaupun itu Tidak benar Maka ini hukumnya fitnah Manakal ini berlanjut Maka akan Datang ke proses hukum gitu Saripa sendiri yang Menderita besok Besoknya ya Jadi saya saran saya ya Sebagai orang tua Saripa lebih baik Diam aja lah Matikan lah Kontak-kontak Atec toh Kalau memang Ali memang ada perlu Dia datang mencari Pasti dapat Dimana alamat Karena Indonesia ini kecil gitu kan Jadi sebaiknya Saran saya Enggak usah Kelirifikasi Termasuk ibu Bunda atau Bebe Itu enggak usah lah Memberi tanggap-pertanggapan Yang memancing emosi ya Katakan kami ini kaya Kami bukan orang miskin Kami punya Laut Punya ladang Dan lain sebagian Rumah Itu enggak usah gitu kan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati